Intro Halo semua, selamat datang di Jaya Bali hari ini kita akan membicarakan tentang sistem warna ada dua jenis sistem dasar untuk mengatur dan mencampur warna yaitu sistem aditif dan sistem subtraktif meskipun kedua sistem ini memiliki istilah dan karakteristik tertentu masing-masing harus dipertimbangkan secara terpisah mari kita bahas sistem warna aditif sistem warna aditif melibatkan pencampuran cahaya berwarna cahaya berwarna dicampur secara bersamaan dan memancarkannya ke permukaan yang sama jika dua cahaya berwarna saling tumpang tinggi atau bercampur maka warna ketiga akan dihasilkan sistem warna aditif paling sering digunakan dalam pencahayaan teater seperti drama teater, konser musik, pertunjukan sirkus, klub malam, dan lain-lain sebagai contoh, lampu berwarna merah atau redis dan lampu berwarna biru atau blueis keduanya diarahkan ke aktor yang menyebabkan kedua cahaya lampu tumpang tinggi dan menghasilkan warna magenta ini adalah pencampuran warna aditif jadi lampu merah redis menambah panjang gelombangnya ke cahaya biru atau blueis dan warna ketiga yaitu magenta adalah hasilnya mari kita lihat roda warna sistem aditif roda warna mengatur warna dan menunjukkan hubungannya satu sama lain roda warna sistem aditif bentuknya seperti ini warna primer dalam sistem aditif adalah merah, hijau, dan biru atau biasa juga disebut dengan RGB atau red, green, dan blue dengan menggabungkan dua warna primer, maka warna lain akan dihasilkan dan ini semua dibuat untuk melengkapi roda warna sistem aditif adalah sistem mencampuran cahaya berwarna seperti merah dan biru menjadi magenta hijau dan biru menjadi cyan merah dan hijau menjadi kuning magenta mirip dengan ungu tapi lebih kemerahan cyan itu seperti virus tapi lebih kehijauan ketika warna primer dari sistem aditif dicampur bersama-sama mereka menghasilkan cahaya putih atau apa yang tampak seperti cahaya putih dan warna yang berseberangan pada roda warna disebut dengan warna komplementer atau warna yang memiliki saling keterkaitan satu sama lainnya pasangan komplementer dalam sistem warna aditif adalah cyan dan merah, hijau dan magenta, biru dan kuning jadi kesimpulannya warna komplementer dari sistem aditif menjadi warna primer dari sistem subtraktif sistem warna subtraktif benar-benar terpisah dari sistem warna aditif meskipun mereka berbagi istilah dan definisi tertentu sistem warna subtraktif digunakan dalam pencampuran warna pigment yang meliputi cat dan perwarna sistem ini sepertinya lebih familiar karena setiap orang mampu mendapatkan cat dan pewarna dengan mudahnya di toko-toko terdekat pencampuran subtraktif semudah menuangkan satu warna cat ke warna lainnya jika cat warna merah dan kuning bercampur, hasilnya adalah cat berwarna jingga cat merah dan kuning mengurangi panjang gelombangnya satu sama lain dan menciptakan warna baru hampir segala sesuatu di dunia nyata kita telah dicat, diwarnai dan berbigman menggunakan sistem warna subtraktif dalam fotografi, pencahayaan dan filter lensa menggunakan sistem warna subtraktif warna di toko cat dicampur menggunakan sistem warna subtraktif pewarna yang digunakan untuk kain dan permadani, mencetak tinta untuk majalah, buku, dan koran cat untuk dinding, mobil, peralatan, dan warna yang terjadi di alam semua menggunakan sistem warna subtraktif Roda warna sistem subtraktif Roda warna sistem subtraktif terlihat milik dengan roda warna aditif tetapi warna primernya berbeda warna primer pada roda warna subtraktif adalah magenta, kuning, dan cyan menggabungkan dua warna primer menghasilkan warna lain yang diperlukan untuk melengkapi roda warna magenta dan kuning menghasilkan warna merah kuning dan cyan menghasilkan warna hijau cyan dan magenta menghasilkan warna biru yang perlu menjadi catatan adalah warna komplementer subtraktif menjadi warna primer aditif mencampurkan pigment magenta, kuning, dan cyan secara bersama-sama menghasilkan warna hitam warna yang berseberangan pada roda warna subtraktif disebut dengan warna komplementer pada roda subtraktif pasangan komplementernya adalah magenta dan hijau, biru dan kuning, merah dan cyan mengapa teori warna dasar disalahpahami? sistem aditif dan subtraktif sering salah digabungkan menjadi satu sistem yang salah dan meminggungkan kebanyakan orang percaya bahwa warna primer adalah merah, hijau, kuning, atau biru sehingga warna magenta dan cyan bahkan tidak diperkenalkan masalah lain dengan pengajaran warna adalah bahwa identifikasi warna bersifat subyektif jadi orang-orang memiliki ide yang berbeda-beda saat mendeskripsikan warna hampir tak mungkin mengetahui secara tepat apa yang dimaksud seseorang ketika mereka mengatakan merah, biru, atau hijau sayangnya variasi warna yang diterima seseorang sebagai penglihatan pertama kali sangat beragam selain itu, membuat cat yang tepat untuk membuat warna primer sebenarnya hampir tidak mungkin dan standarisasi nama warna juga sulit dilakukan jadi kita cenderung menerima berbagai macam warna sebagai warna primer kalau kita menanyakan orang dalam bisnis percetakan, foto, di majalah, atau sampul buku mereka akan memberi tahu kalau warna primer subtraktif selalu magenta, kuning, dan cyan dan hitam untuk menembangi ketidakcukupan tinta cetak inkjet computer dan printer lakser juga menggunakan warna primer sistem subtraktif filter berwarna yang digunakan pada lensa kamera dan lampu teater juga menggunakan sistem subtraktif filter ini biasanya berupa kaca berwarna atau lembaran asetat yang disebut gel warna filter dicampur secara subtraktif dengan meletakkan satu filter di atas filter lainnya hasil penggabungan sama persis seperti saat mencapur cat filter cyan dan magenta yang tumpang tindih akan menghasilkan warna biru filter magenta dan kuning yang tumpang tindih menghasilkan warna merah dan yang terakhir filter cyan dan kuning yang tumpang tindih menghasilkan warna hijau jika filter magenta, kuning, dan cyan digabungkan maka menjadi warna hitam atau tidak terjadi transmisi cahaya setiap filter telah mengurangi panjang gelombangnya dari dua filter lainnya tanpa meninggalkan cahaya sama sekali sekian dari saya selamat menikmati dan semoga bermanfaat selamat menikmati